Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1, kuas 4B, Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu Angkatan 2020 Akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang kami pilih Nah pada kali ini kami mengangkat mengenai materi pesawat sederhana dan usaha Nah kami mengambil media pembelajaran mengenai AdPRO Nah untuk saat ini kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan angkota saya terlebih dahulu Pertama ada Fira Prati dengan NPMA 1M02004 Lalu ada Aprilia Kairunisa dengan NPMA 1M02008 Saya sendiri Rindak Diteri Hendayani dengan NPMA 1M02002 Dan terakhir ada Tiara Sengika dengan NPMA 1M02005 Nah untuk media pembelajaran yang kami pilih kartu ini akan diangkat lalu pertama kali oleh rekan saya Tia Rati Baiklah model pembelajaran kami pilih adalah model kartu yang mana Kartu ini adalah materi kas 8 semester 1 Sebab dua yang berjudul usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari Alat-alat yang kami gunakan ada kardus, karton, stick es krim, tutup botol, lidi Kemudian ada gelas aqua, botol aqua, plastisin, kemudian ada karton yang kami bikin menjadi rumput Kemudian cara pengerjaannya cukup mudah yaitu kita bagi dua gelas aqua Kemudian kita bagi dua juga gelas aqua untuk menjadi bebannya Kemudian kita membuat lingkaran untuk kartonnya yang kemudian kita satukan dengan tutup botol Untuk tiangnya sendiri kita menggunakan stick es krim yang kita satukan Kemudian untuk pipi di tengah-tengahnya kita menggunakan ini Materi karton ini berkaitan dengan KAI mengenai memahami dan menerapkan pengetahuan Dan rasa ingin tahu kita tentang ilmu pengetahuan alam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian mengelola dan menyajikan serta menalar berdasarkan rasa ingin tahu Tentang ilmu pengetahuan terkait penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan KD yang berkaitan dengan materi karton ini adalah 3.3 yang menjelaskan konsep usaha dan pesawat sederhana Khususnya dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian 4.3 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang manfaat dan konsep usaha pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari Media karton yang kami buat ini dapat langsung diperagakan sehingga membuat siswa menjadi interaktif dalam pembajaran Pada karton ini yang bagian kita tarik ini adalah titik kuasa Kemudian di depannya adalah disi beban Dan bebannya adalah air yang kita angkut Disini kami memperagakannya dengan menggunakan partisi yang kami anggap sebagai krikil atau bebannya Nah, selanjutnya mengenai alasan mengapa kami memilih ini akan dijelaskan oleh rekan saya atau di rekan Indonesia? Baik, alasan pemilihan media ini seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi Alat-alat dan bahan yang digunakan itu cukup mudah ditemui Dan bisa terbilang termasuk sampah yang sulit diuraikan Jadi pemilihan pembuatan media ini dapat mengurangi sampah Selain itu, media yang kami pilih ini pembuatannya cukup mudah Dan menurut kami dapat dibuat bersama kelompok di anak SMP tersebut Selanjutnya, alasan pemilihan juga Dari zaman sekarang ini sudah jarang terlihat sumur Nah, untuk lebih menjelaskan tentang materi ini Untuk lebih memahaminya, kami membuat miniatur sumur Untuk menjelaskan kepada siswa tentang contoh dari penerapan kartrol Terutama kartrol tetap pada sumur yang digunakan pada zaman dahulu Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari media pembuatan yang kami pilih ini akan disampaikan oleh pihak Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari media ini Yaitu alat dan bahan yang mudah didapatkan dan juga mudah dibuat Kemudian, alat dan bahan tersebut mudah dicari Dan apabila kita membeli, harga tersebut cukup murah dan terjangkau oleh kantong Kemudian, kekurangan dari media kartrol ini Yaitu yang dimana terbuat dari kardus Yang tidak tahan lama jika terkena air Kemudian, rumput-rumput ini yang kami buat dari kertas karton Yang dimana juga tidak tahan lama jika terkena oleh air Kemudian, tali yang kami buat ini juga mudah kusut Dan lem yang kami tempel di sini juga tidak terlalu menempel Nah, itu tadi mengenai media pembelajaran kami Dari cara kerja, alasan, kekurangan, dan kelebihannya Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Dan semoga media pembelajaran kami pilih ini sangat bermanfaat Untuk kalangan anak SMP yang akan mempelajari materinya Itu saja dari kami Kami akhiri mohon maaf apabila ada kesalahan Kami tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya